Halo teman-teman gimana kabarnya ini jumpa lagi bersama saya ya sekarang kita lagi melanjutkan itu ya review pertumbuhan burayak ya pada rencana awalnya sebenarnya sih dua minggu sekali ya tapi ternyata pertumbuhannya sangat cepat teman-teman jadi kita kalau mengambil dua minggu sekali akan ketinggalan jauh ya sangat disayangkan jadi saya putuskan untuk meralat ya kita ambil videonya satu minggu sekali ya teman-teman review pertumbuhan burayak ya sekarang bagian kedua ya teman-teman masih ingat kan video yang pertama ini burayak-burayak ini badannya belum ada warnanya sama sekali ya waktu pertama kali itu sirip-siripnya badannya itu belum ada hanya seluas seluas aja ya teman-teman ya dan sekarang cuma selisih satu minggu ya sekarang sudah ada warnanya lihat warnanya sudah sangat jelas ya warna jadi ini sirip-sirip bawah dulu ya yang keluar warnanya tuh sirip bawah keluar warna habis itu ekor ya habis ekor sirip atas baru badannya warnanya yang keluar begitu ya ini ada warna gelap ya warna gelapnya kalau nggak salah lima ya warna gelap lima dan warna celonya juga lima ya ini baru satu minggu udah sangat jauh ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ya pertumbuhan burayak part 1 ya part 1 nya dan sekarang part 2 nya ya udah sangat jauh berbeda dari size nya juga lebih besar warnanya juga ya warnanya udah pada keluar nih walaupun belum semuanya tentu saja belum semuanya karena masih baru satu bulan satu minggu ya oke jelas ya teman-teman ini yang warna gelap sepertinya akan menjadi biru ya ini teman-teman ini indukan yang kemarin tuh indukan redragon dan betinanya pelakat ya persilangan nah ini kita lihat hasilnya apakah jadi pelakat ataupun halpun ya kalau yang menurut saya yang seperti ini akan jadi halpun ya teman-teman ya ini masih kecil tapi ekor sama siripnya sudah panjang ya beda sama yang ini yang bawah yang bawah ini siripnya masih masih pendek ya kemungkinan ada yang jadi halpun ada yang menjadi pelakat ya teman-teman ini berapa ini saya beri makan sehari cuma dua kali karena sempatnya cuma dua kali ya karena aktivitas ya saya kerja jadi mau berangkat kerja kasih pakan pulang kerja kasih pakan udah itu aja dan satu minggu ganti air ini tadi pas baru aja ganti air tapi udah kotor lagi baru lagi baru aja dan kalau pakan pakan saya nggak pasti ya kadang masih gunain artemia kadang cacing peku kalau pelet mungkin beberapa hari lagi baru saya kasih pelet ya untuk saat ini mungkin belum ya takutnya nanti pencerakannya belum kuat ya kemarin udah saya videoin ya masih cara memberi pakan burayak pakai pelet caranya gimana tuh ya caranya pertamanya tuh umurnya satu minggu dua bulan ya teman-teman ya itu pencerakan udah udah pasti bisa ya pasti kuat ya untuk saat ini saya belum berani ya takutnya nanti malah pada mati burayaknya sayang karena ini pertama burayak pertama saya dragon halfmon persilangan halfmon sama pelakat ini ya pertama kali jadi saya ingin membesarkan dengan baik ya yang masih ada yang di itu dilubukan ya ini saya angkat berapa ekor 10 ekor ini contohnya teman-teman kalau kita sering bermain-main sama burayak kita tuh kita masukin jari aja udah pada ngumpul dan kelihatannya tuh nggak ada rasa takut ya malas kayak seperti apa tenang ya teman-teman ya seperti indukannya gitu tangan kita tuh dikira indukannya ya teman-teman ya seperti ini makanya teman-teman dibiasain ya sebelum ngasih pakan biar dibiasain jarinya dimasukin ya dibiasa dimasukin biar nanti pada sepertinya diajak diajak permain itu mereka ngumpul kan walaupun gigit juga enggak sakit dah seperti dipatuk-patuk tapi enggak ada rasanya tetep itu aja enggak sakit sama sekali ya geli-geli malah lihat nih padang gigit ya tapi enggak papa-apa enggak papa teman-teman hasilnya ya kita memija ikan tuh hasil-hasilnya ya banyak atau sedikit itu disyukurin aja teman-teman ya karena ya para pertanak juga semuanya pasti juga sama aja ya namanya hewan ya hewan hidup kehidupan tuh ada yang ngatur ya mati hidupnya tuh ya sakit juga dan saran-saran saya kalau memijakan ikan ya terutama ikan cupang sekarang kita lagi ngobrol ini ikan cupang kalau memijakan pilihlah indukan yang sekalian bagus ya kalau yang jelek-jelek tuh mendingan enggak usah karena kita nanti sama-sama ngeluarin biaya ya buat perawatan pakan dan ubat-ubat lainnya tuh semuanya sama aja pengeluaran yang uang jadi carilah indukan yang bagus ya ya betina bagus ya pejantan juga bagus jadi hasilnya nanti juga bagus kalau cuma buat coba-coba gitu ya mendingan ya tapi ya buat coba-coba ya sama aja buang-buang uang itu mendingan yang bagus kalian ya saran-saran saya teman-teman ya kalau memijakan ikan cupang mendingan cari indukan yang bagus ya dua-duanya jantan juga betinanya dan nanti hasilnya juga bagus kalau masalah jumlah ya sedikit banyak itu disukuin aja karena makhluk hidup tuh pasti akan mati kan entah itu mati umur berapa pasti akan mati oke sekiranya sekian ya teman-teman ya udah sangat jelas kan perbedaannya berbeda yang pertama adalah di siripnya ya sirip bawah saya ulangi lagi ya sirip bawah ekor ya ekornya habis itu sirip atas baru di badannya ini mungkin nanti satu minggu kemudian udah sangat berbeda lagi ya teman-teman jadi buat teman-teman yang belum subscribe segera tekan subscribe dan tekan lonceng ya biar dapat notifikasi baru atau pemberitahuan ya enggak bayar teman-teman gratis ini buat berbagi pengetahuan ya teman-teman ya kalau enggak teman-teman enggak memijain ikan cupang juga buat nambah pengetahuan tentang ikan cupang ya teman-teman ikan cupang salah satunya adalah ya ini warnanya bisa berubah-ubah ya atau disebut disebut mutasi ya teman-teman ya mutasi warna itu adalah daya tarik tersendiri buat para pencinta ikan cupang ya seperti saya ini sebagai penghobi ikan cupang karena mutasi itu sebagai surprise ya buat kita ya peternak buat peternak kalau peternak sudah terbiasa ya kalau penghobi seperti kita seperti saya ini sebagai surprise ya karena ya itulah yang disuka warna-warnanya itu ya bisa berubah kalau capek lihat ikan juga enak suasananya bisa lebih ringan lah relax intinya oke sekiranya cukup sekian teman-teman berubahnya sudah kelihatan ya sekarang hanya selisih satu minggu dan kita tunggu satu minggu kemudian ya teman-teman ya seperti apa nanti perubahnya buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan kabar video baru selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax